Kasian banget, Spongebob dan ibunya sedang dikejar oleh pasukan Squid Game Beruntung mereka berhasil sembunyi dan selamat guys Karena khawatir dengan keselamatan Spongebob, si ibu pun akhirnya meninggalkan Spongebob di depan rumah orang Ternyata itu adalah rumah Patrick guys Dan karena Patrick tidak punya anak, dia pun akhirnya merawatnya 7 tahun telah berlalu, Spongebob Junior tumbuh besar dan menganggap Patrick sebagai ayahnya Mereka sangat senang dan begitu bahagia Suatu hari mereka sedang berjalan dan Spongebob tidak sengaja menabrak seseorang Ternyata itu adalah ibu kandungnya guys Tapi Spongebob gak tau dan malah pergi menemui Patrick Keesokannya ibu Spongebob pun pergi ke rumah Patrick sambil membawa gula-gula Eh tapi dia malah diusir dong Dan suatu hari ketika Spongebob pergi ke sekolah, eh dia malah diculik kagi-wagi Beruntung ada si ibu dan langsung menolongnya guys Dan karena itu Spongebob jadi yakin kalau dia adalah ibu kandungnya Dan akhirnya mereka bisa bersama kembali guys Kalian sayang sama ibu gak nih? Coba like dan komen video ini ya Pria ini bisa hamil 6 anak sekaligus Jadi ada sepasang suami istri yang mau pergi check up Tapi guys yang check up malah suaminya Dan ternyata si suamilah yang sedang hamil dong Si istri begitu senang sekali Tapi ketika diperiksa dia kaget banget dong Karena anaknya itu banyak banget Bahkan ketika di rumah para keluarga pun juga ikut bahagia guys Karena sedang hamil pria ini jadi ngidam makanan yang aneh-aneh Dia juga jadi doyan makan kayak gini Si istri memberikan hadiah boneka beruang raksasa untuk suaminya Dan ketika malam hari Perut pria ini begitu sakit seperti orang yang mau melahirkan Setelah itu dia dibawa ke rumah sakit Dan akhirnya dia melahirkan dengan selamat Aduh sungguh cerita yang membagongkan ya guys Oh iya coba like dan komen video ini ya Ada manusia hujan dan manusia matahari Disitu dia ingin bekerja sama untuk menumbuhkan tanaman kecil yang ada disana Tapi karena ego mereka yang tinggi Mereka jadi pada adu kekuatan gitu dong Manusia hujan menurunkan hujan untuk tanaman itu Melihat hal itu manusia matahari pun langsung mendatangkan cahayanya untuk tanaman Karena cahayanya tanaman itu jadi tumbuh guys Tidak mau kalah manusia hujan pun mendatangkan awan hitam dan hujan yang deras Sampai membasahi si manusia matahari dong Tanaman pun jadi semakin tumbuh dan mengeluarkan putih bunga Dan manusia matahari pun langsung mengeluarkan cahaya terbaiknya untuk tanaman itu Karena itu tanaman pun semakin tumbuh Bahkan bunganya hampir mekar guys Si hujan yang kepanasan langsung mendatangkan gelombang besar Sampai membanjiri tanah disana Sampai akhirnya bunga itu jadi layu dan mati karena keegoisan mereka Aduh yang berlebihan emang gak baik ya guys Monyet dan anak cowok ini lagi melukis guys Si monyet tidak sengaja menyoret hidung anak itu Dia tak terima dan menyoret hidung si monyet Sampai akhirnya mereka pun main coret-coretan gitu Coret di badan, coret di telinga Pokoknya mereka jadi perang-perangan cet gitu deh Bahkan sapi-sapi disana juga pada kena dong Pokoknya semua hal yang ada disitu jadi pada kena cet semua guys Sampai tiba-tiba si ibu pun datang Si monyet langsung lari dan memberikan kuas itu kepada si anak Si ibu langsung memarahinya Tapi karena melihat lukisannya bagus dia pun terdiam Si ibu memberikan susu dan melanjutkan lukisan anaknya Ternyata si ibu melukis dirinya dan anaknya Sampai akhirnya lukisan itu pun menjadi lukisan yang sangat indah guys Sampai jumpa di video selanjutnya